Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan menyampaikan pidato kenegaraan State of the Union dalam beberapa jam mendatang. Sehari kemudian, Senat Amerika Serikat akan menentukan nasib Presiden Trump dalam sidang pemakzulan yang bisa memperhentikan dirinya dari jabatannya sebagai Presiden. Dan untuk mematau informasi selengkapnya, kita terhubung dengan reporter VOA, Nova Purwadi, langsung dari Washington, D.C. Nova, seperti apa persiapan State of the Union yang akan disampaikan oleh Presiden Donald Trump? Ya, Ami dan Pemirsa Metro TV, sekitar 3 jam lagi Presiden Trump akan memberikan pidato State of the Union ini. Dan beberapa bocoran yang telah kami dapatkan menunjukkan seperti juga pidato State of the Union sebelumnya, berbagai pencapaian akan diangkat Presiden Trump terkait dengan pidato State of the Union ini. Dan memang ini adalah sebuah tradisi di Washington, D.C., pidato kenegaraan di awal tahun di mana Presiden bisa menyatakan visi dan misinya, lalu juga mengangkat berbagai pencapaian di bawah pemerintahannya. Tapi tentunya seperti Anda sebutkan tadi juga, bahwa ini terjadi di tengah bayang-bayang ancaman pemberhentian Trump dalam sidang pemakzulan yang sedang bergulir di Senat dan akan masuk paripurna lagi pada Rabu waktu Washington, D.C., pada Rabu sore sekitar Kamis Dinihari waktu Indonesia bagian Barat. Dan menariknya, ini sebuah tradisi pidato State of the Union ini tapi juga menunjukkan semacam kontinuitas politik dalam perpolitikan di Amerika Serikat karena secara resminya undangan untuk menghadiri dan menyampaikan pidato State of the Union ini disampaikan oleh Ketua DPR Nancy Pelosi. Dan kebetulan undangan untuk menyampaikan State of the Union kali ini disampaikan hanya dua hari setelah DPR memutuskan untuk memaksulkan Presiden Trump atas dua pasal pelanggaran yang dituduhkan kepadanya. Dan menarik kita lihat nanti apakah Presiden Trump akan mengangkat isu pemaksulan itu atau sama sekali tak menghiraukannya begitu, Ami. Presiden Donald Trump ini dikenal dengan pernyataannya yang kontroversial seperti itu. Lantas, apakah ada kemungkinan bahwa selain menyinggung soal pemaksulannya, pidato State of the Union ini juga akan digunakan untuk membela dirinya dalam pidatonya nanti? Ya, ini menarik sekali dan menjadi spekulasi dari banyak analis apakah Presiden Trump akan sama sekali menyentuh isu pemaksulan ini. Dari pejabat Gedung Putih, mereka menyatakan tidak Presiden Trump hanya akan memfokuskan pada berbagai pencapaiannya. Tapi ada kemungkinan juga Presiden Trump ini akan memberikan pernyataan di luar teleprompter gitu istilahnya ya. Apakah ia akan sedikit menyentil, menyindir soal pemaksulan ini? Apalagi di tengah berlangsungnya sidang pemaksulan, Presiden Trump bahkan di Davos sempat menulis sejumlah tweet yang intinya mengkritik proses pemaksulan, sidang pemaksulan, dan juga kembali menyatakan bahwa ia tidak bersalah. Kita tidak tahu apakah ia akan melakukan hal itu. Yang pasti pengalaman sejarah Amerika dalam setengah abad ini ada dua Presiden yang menyampaikan pidato di tengah ancaman pemaksulan. Mereka adalah Bill Clinton untuk State of the Union tahun 1999 pada awal tahun tersebut. Lalu Richard Nixon pada tahun 1974. Nah Richard Nixon ini belum sempat dimaksulkan dan akhirnya mundur sebelum dimaksulkan oleh DPR. Tapi dalam pidato State of the Unionnya, ia menggunakan kesempatan ini untuk membela diri. Katanya sudah cukuplah penyelidikan atas kasus Watergate saat itu sehingga perlu diakhiri penyelidikan tersebut. Bill Clinton mengambil pendekatan berbeda. Bill Clinton tidak menyentuh masalah pemaksulan sama sekali dan hanya menekankan persatuan dan juga betapa membaiknya perekonomian Amerika Serikat di bawah pemerintahannya. Dan ini ternyata cukup menarik simpati dari warga Amerika Serikat dan tidak disebutkannya isu pemaksulan ini justru membuat warga Amerika Serikat kembali optimis dan ingat kembali mengapa mereka memilih Bill Clinton. Kita tidak tahu apakah Donald Trump akan menyebut pemaksulan. Dari bocoran yang sempat disampaikan, tidak ada sama sekali disebut masalah pemaksulan ini. Presiden Trump akan menekankan sejumlah kemajuan atau pencapaian di bidang ekonomi yang menurutnya terjadi berkat kepemimpinannya, berkat pemerintahannya juga. Antara lain angka pengangguran yang tak banyak beranjak dari 3,5 persen. Ini merupakan angka terendah dalam setengah abad di Amerika Serikat dan juga berbagai kesepakatan dagang dengan negara lain. Perjanjian dagang fase pertama dengan Tiongkok yang dicapainya pada pertengahan Januari. Lalu juga pengesahan kesepakatan baru antara Amerika Serikat dengan negara-negara tetangganya di Amerika Utara, yaitu USMCA. Perjanjian dagang antara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang menggantikan nafta yang telah lama dikritik oleh Presiden Trump sebagai perjanjian yang kurang adil bagi pekerja Amerika, khususnya pekerja manufaktur. Lalu juga di bidang non-ekonomi juga ada berbagai pencapaian, misalnya dalam hal imigrasi, penegakan perbatasan. Ini juga salah satu poin yang sempat dibocorkan akan diangkat oleh Presiden Trump. Dan juga kemungkinan dalam isu keamanan dengan tewasnya dua tokoh yang dituduh Amerika Serikat banyak berada di balik aksi serangan teror di seluruh dunia. Yaitu Abu Bakar al-Baghdadi, pemimpin ISIS, dan juga Mayor General Qasem Soleimani, yang merupakan salah satu komandan, salah satu petinggi militer Iran yang tewas dalam serangan drone Amerika Serikat pada awal Januari kemarin dan sempat menimbulkan kekhawatiran terjadinya perang terbuka antara Amerika Serikat dengan Iran. Itu tampaknya, Ami, sejumlah poin yang akan diangkat oleh Presiden Trump. Apakah ia nanti akan tidak membaca promter, kemudian sedikit menyindir soal pemaksulan ini? Kita tidak tahu karena Presiden Trump seperti yang Anda sebutkan tadi, orangnya kontroversial mungkin akan sedikit melenceng dari naskah yang telah disiapkan dan telah disiapkan oleh staffnya ini. Kita lihat saja nanti sekitar tiga jam lagi apakah Presiden Trump hanya akan mengangkat pencapaian atau juga akan membela diri dalam masalah pemaksulan ini, Ami. Ya, baik. Terima kasih, Nova. Kita akan nantikan bersama. Tiga jam lagi akan disampaikan State of the Union dari Presiden Donald Trump di Amerika. Baik, terima kasih, Nova, atas informasi yang baru saja Anda sampaikan.